Intro Kita beralih ke informasi banjir bandang yang menerjang 4 kecamatan di Bogor dan mengakibatkan sejumlah jembatan penghubung terputus. Warga terpaksa mencari jalur alternatif dengan jarak lebih jauh. Jembatan penghubung Cigowong yang berada di kampung Cigowong, Desa Sukamaju, kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hancur tergerus banjir bandang. Derasnya air mengerus pondasi jembatan hingga longsor. Longsornya jembatan membuat akses jalan menuju dua desa di kecamatan Nanggung terputus. Banjir bandang yang menerjang 4 kecamatan di Bogor, Jawa Barat, juga memutus jembatan yang berada di Cigudeg Bogor. Wilayah terdampak berada di 4 kecamatan, yakni kecamatan Nanggung, kecamatan Jasinga, Sukajaya, Jasingan, dan Cigudeg. Warga terpaksa memilih jalur lain dengan menempuh jarak lebih jauh. Ada jalan lain nggak, teh? Ada, cuma lewat Taman Sari. Jauh nggak, teh? Jauh, muter jauh? Jauh, muter. Lebih air, tali Cigudeg ini sangat tinggi, sehingga dua jembatan yang ada di wilayah ketamatan Cigudeg itu hanyut, amruk terbiterjang jembatan oleh arus sungai. Sebelumnya banjir bandang terjadi pada Senin sore hingga merendam rumah warga dengan ketinggian air bervariasi. Di Jasinga, Bogor, sejumlah rumah warga rusak akibat diterjang banjir bandang. Di lokasi ini, petugas gabungan masih memantau kondisi kerusakan akibat banjir bandang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainews melaporkan. Bupati Bogor, Ade Yassin menjelaskan jembatan putus karena banjir bandang membuat sebagian warga terisolir. BMKG menyimpulkan penyebab banjir adalah hujan intensitas lebat dalam jangka waktu pendek. Dan saran umum yang sedampak adalah jalan panjang 8 meter longter di desa Malakari, di Jembatan Nanggung, dan jembatan terbawa arus, yaitu jembatan penghubung desa Uruk, Sukajaya dengan desa Nanggung, dan jembatan penghubung kampung Sijowong, desa Sikamajuk, di Lidudas, dan jembatan penghubung ke Pesantren Dari Salam, kampung Parung Sati, desa Kalangsawas, Jatunya, dan jembatan di Sitalahap, desa Malakari, Nanggung. Ada 10 rumah mengungsi mandiri di desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, karena ada di Bantaran Surahun, di Gurian, dan ada juga 50 santri dan gurih di Kontes Yerusalem, karena jembatan utama di Sungai Siberia terbawa arus. Kalau dari sisi jumlah curah perharinya memang tidak terlalu besar, tapi dia periodenya pendek, tapi deras. Nah ini hujan yang paling tinggi terjadi antara jam 4 sampai jam 5 sore waktu itu ya, bahkan sampai 31 mili dalam periode hanya satu jam. Nah itu sangat lebat, tapi kalau kita lihat per hari itu 4 jam memang tidak tinggi. Tapi ini yang terjadi adalah hujan lebat dalam durasi pendek. Ini adalah memang tipikal kondisi hujan yang terjadi pada periode peralihan musim gitu ya. Kita saat ini kan sudah mulai dari kemarau ke musim penghujan. Ini yang perlu kita waspadai. Terima kasih telah menonton!